Menurut saya tidak Pak, tapi harus kita lihat dulu dari dua sudut pandang Kalau saya melihatnya, yang pertama kita kembali ke unit kita masing-masing Ketika konsep konvensional itu masih tetap diterapkan dalam PJJ Yang ceramah, kemudian pemberian soal, kemudian penguasaan materi yang sifatnya hafalan Itu kalau menurut saya, nah itulah yang bisa dikatakan PJJ gagal Tetapi kalau saya melihat yang PJJ dalam artian justru di sini PJJ itu memberikan suatu peluang baru Untuk melakukan terobosan baru juga, yaitu menyikapi tuntutan zaman sekarang ini kan Pembelajaran yang berbasis IT Maka salah satunya adalah contohnya kerjasama secara daring itu kan juga bisa lebih melekankan pada karakter Harusnya memang tidak lagi melakukan pembelajaran seperti sebelum pandemi Tetapi divirtualkan, jelas kondisinya beda Makanya itu kalau sekolah tidak kreatif untuk memilih metode pembelajarannya pas Kemudian tidak bisa memilih materi-materi yang esensial Ya jelas anak-anak akan terbebani Kemudian yang paling utama itu ketika sekolah sudah melakukan apa ya Pak Menciptakanlah atau membuat keputusan untuk metode dan pembelajaran yang baru Yang berbeda dari sebelum pandemi harusnya dikomunikasikan dengan orang tua PJJ itu sebenarnya membuat para siswa bisa lebih santai, bisa lebih terbuka, membuat awasan dan lain sebagainya Dan juga lebih pada para siswa ketika PJJ itu jika benar ya Dalam arti ketika prakteknya itu benar Itu para siswa bisa mengeksplorasikan pendapat maupun buah pemikirannya Ketika ada pembelajaran-pembelajaran yang sebenarnya ketika pembelajaran-pembelajaran di masa lalu Lebih banyak menginstruksi para siswa Jadi dengan demikian kita mendapat feedback atau umpan balik dari para siswa tentang pembelajaran itu Sejauh mana dia bisa menangkap maksud ataupun inti dari pembelajaran tersebut Pak Itu adalah proses yang memang harus diambil dalam melakukan proses pembelajaran Nah ada banyak cara, ada banyak strategi yang bisa dilakukan sekolah dalam mengelaksanakan PJJ ini Sehingga mau tidak mau dari sekolah terutama guru dituntut untuk belajar dalam waktu yang sangat cepat Dan terutama yang harus sangat cepat pula adalah merubah diri Merubah pola mengajar, mengubah pola berpikir dan juga mungkin pendekatan pada peserta didik ini yang jelas harus sangat berubah dalam waktu yang demikian cepat Saya rasa kalau belum sempurna mungkin iya Tetapi kalau dikatakan gagal saya sebenarnya tidak setuju Secara garis besar ini adalah kolaboratif learning ini adalah memadukan beberapa mapel yang kadik-kadiknya itu hampir sama Kemudian kita satukan dalam tema yang sama Kemudian setelah pembuatan tema dari kadik-kadik tadi Kemudian kita kegiatan pembelajaran kolaboratifnya itu lebih menekankan pada literasi, numerik dan juga karakter Maka di dalam pembelajaran ini ada suatu hasil yang harus terwujud yaitu dalam bentuk suatu produk Entah itu produknya bisa berupa podcast, vlog, makalah, antologi cerpen, ataupun yang lain Dan nanti endingnya atau akhirnya akan disebarkan ke mensos yang harus berguna bagi masyarakat Dan bisa mempengaruhi hal yang positif untuk masyarakat Maka kalau kami ditanya apakah nanti kalau pembelajaran itu sudah tatap muka offline Apakah masih mau tetap menggunakan dengan kolaboratif learning Di sekolah kami tetap akan menjalankan pembelajaran kolaboratif learning Memadukan berbagai kade dari berbagai mata pelajaran Kenapa bisa perpadu? Karena pasti ada keterikatan Nah sebenarnya integrated learning itu adalah proses pembelajaran yang mendekatkan anak dengan situasi yang ada di sekitar dia Karena memang dalam hidup berbagai macam bidang yang ada di sekeliling kita itu ada konektivitas Tidak mungkin semuanya berdiri sendiri Nah itu prinsip dasar integrated learning Makanya dalam integrated learning ini ada beberapa tahapan Yang pertama adalah literasi ini penting Sebelum anak menciptakan suatu karya Pastilah dia harus memiliki pengetahuan yang mencukupi Nah kita juga tahu bersama bahwa guru tidak satu-satunya sumber ajar Anak sekarang itu dapat menggunakan Misalnya saja ruang belajar di Youtube atau sumber-sumber di internet yang terpercaya Peran kita sebagai guru itu sudah lama tergantikan sejak internet ada Maka kita sebagai guru memberikan pancingan-pancingan Supaya anak itu bisa menggunakan materi ajar yang ada di sekelilingnya Nah selain menggunakan sumber ajar itu Kami para guru juga supaya dekat dengan Mendekatkan materi ataupun kompetensi dengan hal-hal di sekitar mereka Kami biasanya memberikan studi kasus ataupun artikel yang terkait dengan KD-KD tertentu Nah ini penting pengetahuan ini penting Nah setelah pengetahuan yang sudah dapat Anak-anak mulai ke planning, production, submission Disitulah karakter terbentuk Pak Di sini anak-anak harus berkomunikasi dengan baik Membagi tugas, memotivasi untuk bisa berkolaborasi Kalau komunikasi oke, kolaborasi oke ya pasti bisa menciptakan suatu karya Dan memang kuncinya yang utama adalah keterbukaan dari guru dulu Kalau guru-gurunya bisa melihat keterpaduan atau keterikatan antar mata pelajaran Nah maka dia akan bisa mendampingi anak-anaknya Juga harus ada caring ya, perhatian dari Bapak Ibu Guru Pendamping Karena proses kolaborasi virtual itu tidak gampang Tapi sebenarnya ini adalah masa depannya anak-anak Anak-anak di masa depan itu ya mereka akan berkolaborasi Tetapi tidak akan tetap buka, tetapi secara virtual Nah karena ini tracknya sudah oke Kemudian karena integrated learning ini memang benar-benar menyiapkan anak di masa depan Maka entah itu mau tatap buka atau mau campuran blended learning Atau mau virtual Tetap kami akan menggunakan integrated learning Karena memang ini benar-benar menyiapkan anak di masa depan Ada berpikir kritisnya, ada kreatifnya, ada kolaborasi, ada komunikasi, ada choice Nah anak diberikan berbagai macam pilihan Nah dengan blended best learning ini Kita berharap bisa meningkatkan efektivitas dan efisiensi dalam proses pembelajaran Mengapa demikian dengan blended best learning ini Yang isinya gabungan dari beberapa mapel yang bisa diambil kade-kadenya Diintegrasikan dalam sebuah tema Itu para siswa secara tidak langsung bisa dalam satu kali pembelajaran Bisa mempelajari beberapa mapel yang intinya tidak semua harus dikuasai Yang terpenting adalah bagaimana dengan permasalahan konteksual saat ini Para siswa membutuhkan apa Nah dari situlah muncul bagaimana kita memblended atau mengintegrasikan beberapa mapel Untuk menjadikan suatu projek best learning yang berupa blended best learning ini Nah ini memang untuk mengatasi pada saat pandemi Di mana kita bisa melakukan refleksi dengan para siswa Melakukan evaluasi, melakukan wawancara Dengan adanya pembelajaran secara daring Nah harapan kami ketika nanti Januari Bahwa kita sudah menuju ke sistem luring Memang sih tidak semuanya Tetapi mungkin menggunakan sistem shift atau sebagian masuk Harapan kami sih ini tetap menjadi sebuah metode pembelajaran bagi para siswa Karena apa? Karena disitulah kita bisa membekali para siswa dengan 4C 4C itu collaboration Kemudian communication, critical thinking, dan kreatif inovasi Integrated learning yang kami terapkan di SMA Regina Paces Ini sebenarnya adalah salah satu strategi yang saya katakan awal tadi Sekolah perlu membuat strategi dalam melaksanakan PJJ Mata pelajaran yang demikian banyak di SMA Kalau dilakukan dengan PJJ dalam waktu yang tidak mungkin jamnya sesuai Atau sama persis seperti saat tatap muka langsung Ini yang akan sangat mempengaruhi bagaimana proses PJJ dilakukan Maka kami mencoba belajar dengan banyak hal Untuk membuat pembelajaran yang mengintegrasikan beberapa atau bahkan banyak mata pelajaran Yang kita wujudkan dalam bentuk proyek Atau yang dikenal dengan proyek based learning Nah proyek based learning ini sebenarnya juga mengubah pola bagi kami guru Untuk cara pembelajaran baik metode maupun pendekatannya kepada para siswa Karena jujur buat kami ini proyek itu sebenarnya istilah yang sudah lama dalam pembelajaran Tetapi biasanya proyek itu kan hanya setiap mata pelajaran Tetapi kami mencoba mengintegrasikan dari beberapa mata pelajaran Nah yang ini yang mungkin hal yang cukup baru Sehingga kami harus banyak berdiskusi dengan guru-guru Untuk mewujudkan sebuah proyek yang akan dilakukan Diwujud nyatakan nanti dalam berbagai bentuk Jenisnya bisa bermacam-macam Nah karena sudah ada pengalaman menggunakan proyek based learning Saya rasa kalau nanti sudah tatap muka langsung Dan menurut saya tidak mungkin juga Tatap muka langsungnya itu dalam jangka waktu yang panjang Seperti waktu sebelum pandemi Pasti jurasi di sekolahnya juga lebih pendek Menurut saya memang yang paling mungkin tetap menggunakan proyek based learning Dan menurut saya